Halo Cebolmania, kembali lagi bersama kami di Cerita Bola Hasil pertandingan Liga Champions semalam Sebanyak 2 pertandingan terakhir di babak 16 besar Liga Champions Telah dimainkan pada kamis dini hari tadi Chelsea yang menjamu Atletico Madrid di leg kedua Harus bermain sabar demi bisa meraih kemenangan Pasalnya, Atletico mencoba bermain menyerang sejak awal laga Namun, Chelsea justru unggul lebih dahulu melalui gol dari Hakim Ziyech Atletico Madrid semakin terpuruk setelah Stefan Savic di kartu merah Pada masa injury time, Chelsea pun menggandakan keunggulan mereka menjadi 2-0 berkat gol Emerson Palmieri Berkat hasil ini, The Blues melaju ke babak perempat final dengan agregat skor 3-0 Pada pertandingan lain, Bayern München yang menjamu Lazio di leg kedua Juga berhasil meraih kemenangan dengan skor 2-1 Hasil ini membawa Bayern München ke perempat final usai menang dengan agregat 6-2 Daftar 8 klub yang lolos ke perempat final Liga Champions Sebanyak 8 klub akhirnya memastikan diri melaju ke babak perempat final Liga Champions Dua klub terakhir yang baru saja lolos ke babak perempat final adalah Bayern München dan Chelsea Sebelumnya, 6 tim telah lebih dahulu memastikan diri melaju ke babak perempat final Liga Inggris memiliki wakil terbanyak di babak pelapan besar Liga Champions pada musim ini Sementara itu, hasil buruk didapatkan Italia yang gagal mengirimkan perwakilannya ke babak perempat final Sejauh ini, FC Porto menjadi salah satu kuda hitam di babak perempat final usai berhasil menumbangkan Juventus Undian babak perempat final Liga Champions sendiri, rencananya akan digelar pada Jumat 19 Maret 2021 Dan berikut adalah daftar 8 klub yang lolos ke perempat final Liga Champions Thomas Tuhel kembali cetak rekor baru di Chelsea Chelsea menuntaskan perlawanan Atletico Madrid dengan skor 2-0 dalam partai leg kedua babak 16 besar di Stamford Bridge Dua gol Hakim Ziyech dan Emerson Palmieri memuluskan langkah The Blues menuju perempat final Squad London Biru melenggang dengan mengantongi kemenangan agregat 3-0 Dilansir oleh Opta bahwa Chelsea sudah melewati 13 laga di semua kompetisi tanpa kekalahan sejak Thomas Tuhel menduduki kursi pelatih Rinciannya adalah 9 kemenangan dan 4 skor seri Rentetan hasil tersebut sekaligus menempatkan nama Tuhel sebagai pelatih Chelsea dengan start tak terkalahkan terpanjang Tuhel resmi melewati catatan Maurizio Sarri dan Felipe Scolari yang tidak terkalahkan dalam 12 laga Statistik The Blues semakin indah dengan catatan 15 gol, 11 clean sheet dan hanya 2 kali kebobolan Edinson Cavani tak masuk squad MU untuk melawan AC Milan Manchester United memutuskan untuk tidak membawa Edinson Cavani dalam melawatannya ke Italia untuk menghadapi tuan rumah AC Milan Pemain asal Uruguay itu sebelumnya memang sudah menepi selama beberapa waktu Ia sempat punya peluang untuk comeback di lag kedua babak 16 besar Liga Eropa melawan Milan Namun, rencana itu gagal karena Cavani mengalami sedikit cedera pada sesi latihan terakhir Pemain asal Uruguay itu pun harus dicoret dari daftar tim utama Setan Merah Selain Cavani, Solskjaer memastikan bahwa Eric Bailey juga tidak akan ikut bermain kontra AC Milan karena mengalami masalah kebugaran Meski begitu, manajer oleh Gunnar Solskjaer tak lupa membagikan kabar bagus untuk timnya Ia menyebutkan bahwa De Gea, Donny van de Beek dan Paul Pogba akan ikut dalam rombongan ke Italia Kalahkan Lazio pelatih Bayern München ukir rekor baru Bayern München menerima kunjungan Lazio pada lag kedua babak 16 besar Liga Champions pada dini hari tadi Pertandingan di Allianz Arena itu berhasil dimenangkan oleh tuan rumah dengan skor 2-1 Hasil ini memastikan Bayern München melaju ke babak perempat final Liga Champions pada musim ini Mereka unggul agregat 6-2 setelah pada lag pertama di kandang Lazio Bayern München berhasil menumbangkan mereka dengan skor 4-1 Kemenangan ini juga membuat pelatih Bayern München Hansi Flick menorehkan rekor baru Menurut gol internasional, Flick belum terkalahkan dan bahkan tidak pernah ditahan imbang di fase gugur Liga Champions Selain itu, Bayern München juga menjadi tim terbanyak dalam sejarah Liga Champions yang tampil di perempat final Raksasa Jerman itu berhasil masuk fase ini sebanyak 19 kali Inter Milan umumkan Samir Handanovic positif corona Inter Milan akan menghadapi Sassuolo di Giuseppe Mezza dalam lanjutan Liga Italia pada akhir pekan nanti Pada laga tersebut, Nerazzurri nantinya tidak bisa diperkuat oleh keeper Handanovic selaku kapten tim Pasalnya, melalui situs resmi klub, pihak Inter Milan mengumumkan bahwa penjaga gawang berusia 36 tahun itu dinyatakan terpapar virus corona Kini, Antonio Conte harus bisa memastikan siapa keeper yang cocok untuk menjaga gawang Inter selama Handanovic menepi Sejauh ini, para keeper pelapis belum memiliki kesempatan untuk bermain Seperti halnya Inot Radu dan Daniel Padelli Sehari sebelumnya, Inter juga mengumumkan bahwa Danilo de Ambrosio terpapar virus corona Hal ini semakin memperparah kasus COVID-19 yang pernah muncul di squad Inter Milan Giorgio Chiellini hanya bermain sebanyak 4 pertandingan sepanjang musim lalu karena cedera lutut serius Ia sudah berjuang keras untuk pulih secara total dan musim ini sudah tampil sebanyak 16 kali di semua ajang Meski ada peningkatan dalam jumlah pertandingan, Chiellini terus bolak-balik masuk ruang perawatan Bahkan, pada pekan lalu, ia baru saja melakukan comeback setelah absen di 5 pertandingan beruntun Melihat kondisi Chiellini yang sangat rentan dengan cedera Juventus bisa saja tidak memperpanjang kontrak sang pemain Kontrak pemain berusia 36 tahun itu memang akan berakhir di penghujung musim ini Kini, menurut laporan dari Laga Zeta dello Sport Bahwa Chiellini mulai mempertimbangkan untuk pensiun Posisinya di Juventus pun juga mulai digantikan oleh Matis Delich dan Merih Demiral Ibrahimovic dan Ben Acer siap comeback di Laga kontra MU AC Milan bakal menjamu Manchester United di San Siro pada lag kedua bebak 16 besar Liga Eropa dini hari nanti Pada lag pertama di Old Trafford, kedua tim harus bermain imbang dengan skor 1-1 Berkat hasil itu, Milan pun hanya butuh hasil imbang tanpa gol untuk lolos ke perempat final Kini, peluang Milan untuk lolos ke bebak selanjutnya semakin besar Setelah beberapa pemain kuncinya mulai kembali dari cedera Pelatih AC Milan Stefano Pioli memastikan bahwa Zlatan Ibrahimovic dan Ismail Ben Acer dinyatakan fit dan siap diturunkan di Laga kali ini Kehadiran kedua pemain itu jelas sangat dibutuhkan oleh Milan Ibrahimovic merupakan mesin gol Milan dengan torehan 14 gol dari 14 Laga di seri A pada musim ini Sementara Ben Acer memiliki peran yang sangat vital sebagai gelandang jangkar AC Milan Klopp akui Liverpool sulit masuk 4 besar Premier League Sebagaimana diketahui, musim 2020-2021 tidak berjalan mulus bagi Liverpool Juara bertahan Liga Inggris itu sempat mencuri perhatian pada awal musim dengan memimpin kelas men Namun perlahan keadaan berubah Badai cedera perlahan-lahan memberatkan langkah Liverpool untuk mempertahankan gelar juara mereka The Reds bahkan terjebak dalam tren negatif yang membuat mereka tersisih dari posisi 4 besar Kini, Liverpool berjarak 5 poin dari Chelsea yang berada di posisi keempat Serta 10 poin dari Leicester City yang berada di posisi ketiga Dengan demikian, perjuangan Liverpool untuk menembus posisi 4 besar semakin berat Pelatih asal Jerman itu pun mengakui bahwa saat ini nyaris mustahil bagi The Reds Untuk finish di zona 4 besar Premier League Ia bahkan tak cukup yakin bahwa timnya akan bermain di Liga Champions musim depan Liverpool coba tikung Arsenal untuk transfer Sanderberge Sanderberge merupakan salah satu pemain baru di squad Sheffield United Ia baru bergabung usai direkrut dari geng pada musim panas tahun lalu Namun, di musim perdananya, Berge tampil cukup menawan di lini tengah Sheffield United Berkat performanya, Arsenal dikabarkan tertarik dan ingin memboyongnya di musim panas nanti Namun, Eurosport mengklaim bahwa Arsenal bakal mendapatkan pesaing untuk mendapatkan jasa pemain 23 tahun itu Hal ini setelah Liverpool berencana untuk merekrutnya di musim panas nanti Menurut laporan tersebut, Jargon Klopp akan memprioritaskan Sanderberge sebagai pengganti Giorginio Wijnaldum Sheffield United sendiri diberitakan sudah pasrah kehilangan Berge mengingat posisi mereka di kelas men saat ini Sang pemain, kabarnya hanya akan dijual oleh Sheffield di angka 22 juta ponsterling di musim panas nanti Jadon Sancho kemahalan MU pilih incar Pedro Goncalves Manchester United dilaporkan tak lagi serius mengincar tanda tangan Jadon Sancho dari Borussia Dortmund Sebagai gantinya, setan merah diberitakan tengah membidip gelandang Sporting Lisbon bernama Pedro Goncalves Diberitakan oleh The Telegraph bahwa performa Goncalves telah menarik minat Manchester United Pemain berusia 22 tahun itu tampil impresif dengan mengemas 15 gol dan 5 asis dalam 26 laga pada musim ini Setan merah disebut akan berusaha memboyongnya dan ingin menduetkannya dengan Bruno Fernandes di lini tengah Apalagi, keduanya juga pernah bekerja sama, sehingga diprediksi tak butuh waktu lama untuk nyetel Selain itu, nilai klausul pelepasan Goncalves dilaporkan sebesar 51 juta ponsterling saja Angka tersebut jauh lebih murah ketimbang Sancho yang musim panas lalu dibanderol dengan harga 108 juta ponsterling Lawan Olympiakos Arteta tidak akan lakukan rotasi pemain Arsenal akan menghadapi Olympiakos di Emirates Stadium pada leg kedua bebak 16 besar Liga Eropa dini hari nanti The Gunners menyongsong laga ini dengan modal kemenangan 3-1 pada leg pertama yang berlangsung di markas Olympiakos Hal ini membuat Arsenal hanya butuh hasil imbang saja untuk melaju ke perempat final Meski begitu, manajer Arsenal Mikkel Arteta mewanti-wanti anak asuhnya untuk tidak terlena atas hasil lag pertama Manajer asal Spanyol itu tetap menargetkan kemenangan pada laga kali ini Selain itu, Arteta juga diklaim tidak akan melakukan banyak rotasi dalam laga nanti Kebijakan ini sebenarnya terbilang beresiko untuk kebugaran pemain Pasalnya, para pemain Arsenal saat ini telah berada dalam periode jadwal yang padat Setelah menghadapi Olympiakos, The Gunners pun harus bersuah dengan West Ham United sebelum jeda internasional